Halo teman-teman sahabat Automotive Kompas.com Panas-panas kayak gini emang paling enak sebenernya nyobain mobil baru Nah di sebelah kode ini ada Omoda 5GT Cuman ini bukan sembarang Omoda GT Kalau yang kemarin itu udah pernah di test drive sama Mas Tenly di video sebelumnya Kali ini yang launching adalah versi all wheel drive nya Dan Claudia akan langsung cobain sendiri Di rintangan yang ada di belakang Claudia ada beberapa obstacle yang akan kita lewati nanti Daripada kelamaan dan teman-teman pasti udah penasaran gimana sih rasanya test drive naik Omoda 5GT Tapi sebelum itu teman-teman like, komen, share, dan subscribe dulu channel Kompas Automotive Klik lonceng notifikasinya supaya teman-teman tetap update sama video kami Kita lanjut ke videonya Jadi teman-teman Omoda GT all wheel drive ini velgnya berbeda ukuran dengan yang biasa Ukuran velg Omoda GT all wheel drive ini di ukuran 19 Kemudian kemarin Kompas Automotive sudah membuat video Omoda 5GT yang biasa atau yang sistem penggeraknya front wheel drive Kali ini meluncur versi all wheel drive yang otomatis mode berkendaranya bertambah menjadi 6 Ada Eco, Normal, Sport, Mud, Snow, dan Offroad Untuk fitur terbarunya itu ada DMS atau Driving Monitoring System Jadi ini merupakan sensor yang bisa mendeteksi kalau mata kita ngantuk saat berkendara Jadi berikut fitur baru pada Omoda 5GT all wheel drive Sekarang kita tes drive yuk Oke teman-teman kita langsung aja nih ya coba Yang pertama ini ada speed bump atau speed trap Karena mobil ini all wheel drive dan suspensinya itu sudah baru Jadi independent multi-link suspension Jadi otomatis suspensinya itu lebih lembut Si mobil ini Dan emang berasa sekali sih perbedaannya Terutama tadi teman-teman kalau dia juga ngerasain duduk di bagian belakang itu kerasa perbedaannya Untuk yang selanjutnya ini ada kemiringan Ini juga kita bisa ngerasain all wheel drive-nya dari sini Sekarang ini kita akan coba Nah ini ban depannya yang pertama kali naik Ini udah naik Terus kemudian ban belakangnya naik Oke ini karena all wheel drive Jadi kalau dia ngerasain kalau ini no effort ya Karena ini juga kalau dia nggak ngegas Oke ini kita akan turun pelan-pelan Oke ban depannya udah turun Dan sekarang ban belakangnya juga udah turun Nah jadi kalau misalkan Kalau no all wheel drive tadi di kemiringan Itu biasanya akan lebih effort Karena hanya ban kirinya aja yang bekerja lebih banyak Karena all wheel drive Jadi distribusi tenaganya itu dibagi Jadi otomatis akan lebih mudah ya Sekarang yang zigzag Ini sebenarnya yang zigzagnya ini kita nggak bisa over speed Atau coba di kecepatan yang lebih tinggi Karena memang tempatnya terbatas Jadi mungkin kalau untuk yang zigzagnya sendiri Ini kurang berasa all wheel drive-nya Cuman seharusnya kalau misalkan udah all wheel drive Ban belakangnya sih nggak ngerasa kebuang seharusnya Cuman nanti kita akan coba di tempat yang lebih proper lagi ya Kalau zigzagnya sendiri Kalau yang kemiringannya tadi sih udah lumayan dapet Dan ngerasain all wheel drive-nya Oke untuk obstacle yang selanjutnya Ini ada tanjakan Dan karena ini mobil sudah all wheel drive Dan mesinnya ini sudah berbeda dibandingkan yang RZ Ini mesinnya pake yang 1600 Jadi otomatis harusnya yang untuk obstacle ini juga no effort Karena kebantu sama mesinnya juga Sekarang kita akan coba di tanjakan Sekarang Krody mau rem Dan akan ke Claudia gas lagi Jadi kalau misalkan Untuk dia habis posisi rem dan kita gas Itu gasnya itu langsung responsif Dan nggak lambat tarikannya Karena memang kita mesti mengontrol gasnya itu Maksudnya kita mengontrol gasnya itu Nggak sesulit yang mungkin mobil yang non all wheel drive Oke teman-teman Tadi kalau dia udah test drive Walaupun sebentar dan tempatnya terbatas Tapi kalau dia cukup sedikit merasakan All wheel drive-nya Omoda 5GT Jadi dengan hadirnya Omoda 5GT yang all wheel drive Bisa menghadirkan pilihan baru buat teman-teman ya Tapi teman-teman Kita nggak bakalan stop sampai disini Karena ini cuma segini doang tuh Aduh nggak puas gitu Rasanya nyobain all wheel drive-nya Kita bakalan cobain mobil ini lagi Di tempat yang lebih proper Untuk ngetes all wheel drive-nya Makanya untuk itu teman-teman Pantengin terus channel kita Karena kita pasti akan nyobain mobil ini Oke Jangan lupa teman-teman Untuk selalu like, komen, share, dan subscribe Klik lonceng notifikasinya Supaya tetap update sama video kami Kita akan mulai di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!